Kipra Sari di Chelsea dalam angka Kebersamaan Maurizio Sari dengan Chelsea tak berlangsung lama Baru semusim di Stamford Bridge, Sari memutuskan kembali ke Italia setelah menerima tawaran pelati Juventus pada minggu 16 Juni 2019 Sari ditunjuk sebagai pengganti Antonio Ponte di kursi manager The Blues pada musim panas 2018 Dia menandatangan di kontrak berdurasi 3 musim Kipra Sari selama menungkangi Eden Hazard dan kolega mengalami pasang surut Dia sempat mencatatkan kemenangan berutun dalam negara laga awal Premier League Catatan artik berlanjut setelah The Blues tidak terkalahkan dalam 7 laga berikutnya Memasuki akur 2018, performa mereka perlahan menurun sebelum bangkit julang akit musim Sari mengakhiri Kipra-nya sebagai jurut taktik Chelsea dengan manis Dia membawa The Blues menaik trofi Liga Eropa dan finis di posisi ketiga kelas main akhir Premier League Satu, capaian di kompetisi Dua, dibawasan Monsio Sari, Chelsea tampil dalam dua final pada musim 2018-2019 The Blues menjuarai Liga Eropa tetapi takut dari Manchester City pada partai Pucatiala Liga Tiga, Cesar Ashti Mikweta dan kolega finis di urutan Di urutan ketiga, kelas main teramerik meski tertinggal 26 poin dari sang juara Manchester City Dua, rasio kemenangan Selama menukang Chelsea, Sari melakoni 63 pertandingan di semua kompetisi Manager Italia tersebut mencatatkan 61,9 persen rasio kemenangan 13 hari, 11 kalah Tiga, rekor tak terkalahkan The Blues tidak terkalahkan dalam 12 laga perdana di bawah asuhan Sari dalam kompetisi dan memenangi 5 laga awal Empat, rasio gol The Blues mencatatkan 112 gol dalam berbagai kompetisi musim lalu Sedangkan kebobolan 58 kali Di lima kosong, kemenangan terbesar The Blues di bawah asuhan Sari Yakni saat melawan harian sepuluh tahun, Premier League Februari 2019 Dan di nama Kiev, Eropa League, Maret 2019 06, kekalahan paling telah kolam dan biru bersama mantan arsitek Napoli itu Terjadi ketika menantang Manchester City di Stadion Etihad pada balik Februari 2019 Yang terakhir, ada capaian di akhir, Khaled Sari menjadi manager ke-22 berturut-turut yang memenangi Chelsea pada akhir masa jabatannya Pendaunya, Antonio Conte menjuaranya FA sebelum terdetak dari Stamford Bridge Nah, itu dia capaian Sari dalam angka di Chelsea Menurut kamu bagaimana bisa buat bola? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya Kalian bukan kurang sejati kalau belum follow, lupa pasang Bye!